Halo Pentusius, kembali lagi bersama saya Kali ini kita akan mereview fountain pen yang lumayan ikonik Banyak yang nanya juga, tapi malah saya terus terang aja belum pernah nyobain malah Kita langsung aja Nah, ini amplop yang dikirim oleh toko online-nya Seperti biasa, saya akan screenshot nama toko dan harganya Di dalam amplop ini terdapat macam-macam nih Wah, saya padahal mesennya cuma satu barang Tapi datangnya bahkan sama permen Lollipop, Chupa Chups Nah, permennya kita pinggirin dulu Kita lihat ini packaging yang dikirim dalam bentuk flat pack Jadi kita harus bikin box-nya sendiri ya Simple sih, cuma dibuka sedikit Lalu ditutup lagi Nah, ini packaging yang memang ikonik untuk Lamy Kita pinggirin lagi Lalu, datang dengan surat dari yang punya tokonya Wah, ini sepertinya yang punya toko ini suka juga dengan fountain pen Mereka bilang kalau mereka ini toko UMKM di Indonesia Lalu ditulis juga catatan atau sejarah singkat dari Lamy Sebuah contoh dari gerakan desain Bauhaus Dimana desain di era itu sangat mementingkan fungsi Mereka kalau nggak salah yang mencetuskan form follow function Bentuk mengikuti fungsi Seru sih sebetulnya kalau kita mau membahas tentang gerakan Bauhaus Tapi kita mungkin bahas di suatu hari Kalau memang ada yang tertarik Karena itu sejarah desain Lalu kita lihat packaging dari Lamy-nya sendiri Packagingnya simple Dia datangnya dengan blister pack seperti ini Belakangnya juga nggak ada tulisan gimana Ada tanda biru yang mengindikasikan warna tintanya Tipe yang saya beli ini adalah charcoal Jadi dia itu hitam Tapi hitamnya nggak pure black Ada lagi yang benar-benar all black namanya Kalau ini hitamnya dibanding all black All black itu black, hitam Ini sebetulnya coklat yang sangat-sangat tua Mungkin coklat 98% lah Lalu cara bukanya dia harus dibuka seperti ini Jadi harus merusak packagingnya ya Toh kita dikasih packaging yang ini Jadi nanti pennya bisa dimasukkan ke sana Oke lalu di dalamnya terdapat brosur Brosur yang memperlihatkan berbagai macam font-on pen Lamy Ini ada Lamy AL Star AL itu versi aluminiumnya Yang saya beli ini dari plastik Ada Lamy Next Lalu di belakangnya Oh iya ini ada Lamy Safari Nah Lamy Safari ini yang plastik yang seperti ini AL Star itu yang aluminium Apa lagi? Vista Vista itu yang transparan Dari plastik juga Oke begitu aja dari brosurnya Dan sekarang langsung ke font-on pennya yang ditunggu-tunggu Saya baru sadar Cartridge Lamy ini panjang juga ya Kalau dibandingkan dengan cartridge lain Ini dari Kaweco Ini dari Pilot Yang saya suka dari varian yang ini adalah Nip-nya juga berwarna hitam Nah hitamnya ini nggak doff Sebetulnya saya akan lebih suka Kalau hintamnya itu doff seperti bodinya Ini hitamnya glossy Lamy ini merupakan font-on pen Yang desainnya sangat sering ditiru Bahkan ball pen sekarang juga banyak Banyak sekali merek-merek yang nggak jelas Itu desainnya seperti ini Tengahnya bolong Lalu ininya segitija Ininya bulat Tapi ada bagian yang rata Yang gepengnya disini Nah ini desain sangat age-less Mau sampai kapanpun Nggak akan kelihatan tinggalan jaman Mungkin karena itu Jadi para pembajak itu Oke kita bajak bentuk ini aja Karena evergreen Di jaman kapanpun bisa dijual Di bagian klipnya ini Simple Dia dari besi Semua yang kuat Lalu di atasnya ada tanda plus Apakah bisa dibuka gitu dengan coin Tapi mumpung kita lagi review Kita coba Apakah benar-benar bisa diputar Lalu dibuka Atau gimana ini Tanda plus ini Oke Nggak perlu dicoba Nggak bisa dibuka Malah bikin lecet-lecet disini Karena beradu dengan metalnya Ya mungkin ini estetika desain aja Atau mungkin ada fungsi pada saat Pemasangan dan produksi fountain pennya Sekarang kita balik lagi ke body fountain pennya Kalau dibuka itu Seperti ini Hmm ini yang mengganggu sebetulnya Fountain pennya warna hitam Tapi tintanya warna biru Kita coba colokkan Nah itu udah Lalu kita tutup kembali Nah salah Nah kalau mau beli lami ini Karena tadi seperti saya bilang Ini model yang paling sering dibajak Ini hati-hati ya Banyak sekali yang ngaku-ngaku lami Tapi sebetulnya bukan lami Biasanya di toko online itu Banyak yang harganya 50% di bawah Yang normal Harganya menggiurkan banget Tapi begitu dapet Ternyata KW-nya lami Atau bahkan Jelas-jelas tidak ada merek lami Pasrah Tapi kalau harganya Nggak jauh beda sama lami asli Tapi dapetnya barang palsu Itu kan nggak enak banget Oh iya Tadi sebelum kita nyokin tinta Sebetulnya pengen nyoba Katanya kalau lami asli Itu ada bekas tinta warna biru Sisa-sisa dari Ngetes QC di pabriknya lami Itu justru yang menandakan Bahwa itu lami asli Dibanding lami palsu Kalau lami palsu Nggak ada QC-nya Yang repot-repot Mencelupkan nip ini Kedalam tinta biru Lalu dipakai buat nulis Tapi karena ini terlanjur Sudah kita colokkan tintanya Kita coba langsung nulis aja Untuk tes tulis ini Saya pakai kertas dari Rodia Oh udah langsung nyala Cepet juga Yang saya pakai ini Nip-nya ukuran M Medium Oke Alus juga ya Ternyata enak juga lami Ini adalah lami pertama Yang pernah saya coba Rasanya cukup mantep Dia nggak banyak basa-basi lah Bener-bener Bauhaus desain Form follow function Oke Sangat wet Tintanya tuh Mengalir dengan Cukup dermawan Cukup generous ya Sekarang saya mulai Mengerti kenapa Orang-orang Menyukai Lami ini Karena memang Pen-nya ini Gampang untuk Dinikmatin Nulisnya ini Nggak Halus banget Enggak juga Tapi dibilang Seret juga Enggak Dia tuh Pas aja Beda-beda Dibanding dengan Fontaine pen Lainnya yang pernah saya coba Ini Lami ini Ada karakter Sendirinya Memang Kita bisa Berasa Oh ini Pasti Lami Kalau kita Matanya ditutup Dan disuruh Nulis Ini sesuatu Yang saya Nggak bisa Jelaskan Dengan kata-kata Atau dengan Visual dari Kamera Ini sesuatu Yang harus Dicoba sendiri Dan Kalau memang Cocok dengan Karakter ini Pasti akan Kangen Kalau nggak Pakai Fontaine pen Ini Grip Segitiganya Ini Ada orang Yang suka Ada orang Yang nggak Cocok Karena Ini gunanya Sebetulnya Untuk Murid-murid Di Jerman Supaya Mereka Bisa Langsung Di sini Jempol Di sana Lalu Seperti ini Segitiga Nah Kalau yang Nggak Biasa Nulis Seperti ini Yang Biasa Nulis Nulis Mungkin Tangannya Begini Atau Dua Jari Di sana Atau Gimana Gitu Ini Mungkin Ada Sedikit Kecanggungan Dalam Memegang Lalu Untuk Reverse Snip Lancar Lancar Ada Sedikit Scratch Kalau kita Tarik Garis Kebawah Kalau Keatas Itu Smooth Nggak Ada Hampir Tidak Ada Feedback Yang Begini Berasa Lebih Scratch Ketika Menutup Fountain Pen Lamy Safari Ini Pastikan Harus Sampai Bunyi Clock Karena Dia Di bagian Sini Kalau kita Tutup Setengah Belum Sampai Clock Sebetulnya Dia Udah Nutup Juga Tapi Dia Belum Benar Benar Kedap Udara Sepertinya Kalau Nggak Benar Benar Tertutup Ya Bisa Keluar Juga Sih Di Kantong Lebih Baik Kita Pastikan Sampai Clock Seperti Itu Sekian Review Dari Saya Tentang Lamy Safari Ini Kalau Ada Pertanyaan Atau Sesuatu Yang Memingungkan Silahkan Seperti Biasa Comment Sampai Jumpa Di Video Selanjut Bye Bye Sampai 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 Terima kasih.